Hai, hari ini kita akan unboxing Huawei Mate 30 Pro di 2021, tapi yang warna hitam. Let's go! Let's go! Hasil ini momentum yang sangat langka sekali, dan warna yang saya dapat ini juga warna yang langka, yaitu warna hitam. Jadi sebelum unboxing dan hands-on, saya ingin kasih tau ke temen bahwa link-nya tidak akan saya bagi di bawah, karena ini adalah momentum 1212. Jadi kalau di Malaysia ini momentum 1212-nya itu sangat gila. Bahkan kemarin saya melihat Huawei P30 Pro dengan storage 512 itu dijual Rp 1.200 atau sekitar Rp 4 jutaan, itu gila banget. Saya tidak dapat sayangnya, tetapi untungnya saya mendapat yang versi Huawei Mate 30 Pro. Yuk langsung saja kita unboxing dan hands-on Huawei Mate 30 Pro yang varian play. Pertama-tama kalian akan mendapatkan unitnya jelas, lalu buku manual, casing transparan, charger 40W, USB Type-C, dan ada earphone-nya. Nah, ini lengkap sekali ya untuk unit Huawei Mate 30 Pro ini. First impression saya membeli HP ini terasa beratnya pas, tidak ringan dan juga tidak berat. Ini di kisaran 190 gram. Ini sangat high-end sekali, terasa HP ini premium, frame-nya terbuat dari aluminium. Apalagi yang bikin terkesan mahal adalah layarnya ini melengkung, sampai-sampai terlalu melengkung ya bagi sebagian orang. Tingkat kelengkungannya ini sekitar 88%, jadi tombol power button-nya ini agak offset ke bawah. Kemudian tak lupa untuk sertifikasinya, HP ini sudah memiliki IP68 Water and Dust Resistance up to 2 meter per 30 menit. Dan port-port-nya juga ada air blaster di bagian atasnya, sebelah kanan cuma ada power button. Volume rocker-nya ini modenya virtual ya, hanya ketuk 2 kali saja, maka volume bar-nya akan keluar. Untuk sebelah kirinya tidak ada apa-apa, di bagian bawahnya ini ada SIM tray yang sudah mendukung hybrid, tetapi mode hybrid-nya ini microSD-nya ini bukan microSD biasa, harus membeli microSD buatan dari Huawei yang agak sedikit mahal. Untuk USB-nya, USB Type-C dan sayangnya masih bottom mono speaker, belum dual stereo speaker ya. Kemudian untuk layarnya ini menggunakan diagonal 6,53 inci, dibalik dengan layar OLED HDR10 display, tetapi masih 60Hz, dan resolusinya ini Full HD, atau lebih tepatnya 1176 x 2400. Dan sudah mendukung Corning Gorilla Glass versi 6 baik depan dan belakang. Kemudian untuk software-nya ini sudah menggunakan Android 10 dengan MUI 10.1, dan tidak mendukung Google Mobile Service. Ini adalah HP flagship-nya Huawei pertama yang tidak menggunakan Google Mobile Service, jadi GMS-nya tidak ada. Kemudian untuk spesifikasinya, HP ini menggunakan Kirin 990 dengan pemprosesan fabrikasi 7nm, octa-core GPU-nya Mali-G76 MB16, dengan baterai 4500 mAh, RAM 8GB, dan internal storage 256 yang tersisa 238 pada saat saya membuka box-nya. Dan dari spesifikasi tersebut, saya menguji AnTuTu skornya ini mencapai 430 ribu untuk mode performance mode yang off. Kalau di on-in ya meningkat sedikit, sekitar 480 ribu, ini hampir 500 ribu. Kalau kita lihat ya hampir setara dengan Snapdragon 855, ini nice sekali. Kemudian kita ngomongin kameranya, kita mulai dulu dari kamera depannya. Ini kamera depannya resolusinya 32MP, ada TOF juga, dan ada sensor gesturnya juga. Jadi HP ini mengenai fitur ini lengkap sekali, dan berikut adalah hasil dari kamera depan Huawei Mate 30 Pro. Halo guys, ini adalah kamera depan dari Huawei Mate 30 Pro. Untuk resolusinya ini 1080p, mentoknya di 30fps untuk kamera depannya, videonya. Kita akan lihat bagaimana dadem adensinya. Cukup bagus, tetapi masih bagus Samsung Galaxy S10 Plus yang sudah saya review kemarin ya. Kamera depannya, walaupun rilisnya di tahun yang sama, tetapi untuk kamera depannya masih prefer Samsung saya. Tapi Sofort 1080p 30fps, cukup bagus. Tidak, kita... Setelah bilannya bagaimana? Bagaimana untuk kalian, untuk kamera videonya? Biggeran blur-nya lumayan juga ya. Dan langsung saja kita switch ke kamera belakangnya. Let's go. Kemudian untuk kamera belakangnya, ini sudah mendukung quad camera setup. Ini lensa utamanya mendukung 40MP. Kamera telephoto-nya ini 8MP. Dan lensa ultrawide-nya ini 40MP. Dan satu lensanya lagi adalah TOF. Berikut ini adalah hasil dari kamera Huawei Mate 30 Pro. Ini adalah 4G 30fps. 4G 30fps di Huawei Mate 30 Pro. Stabilannya cukup stabil. Ya, dan lensa-nya juga cukup bagus. Kita akan ngecek bagaimana auto-fokusnya di 4G 30fps. Man. Bagus juga ya, 4G 30fps-nya. Cukup mantap nih, Huawei Mate 30 Pro. Langsung saja kita ganti resolusinya 4G 60fps. Ya, ini adalah 4G 60fps. Wow. Background blur-nya mantap banget ya ini. Ini cinematic banget ya background blur-nya. Ini hampir kayak iPhone ya. iPhone 12 Pro Max maksud saya. Background blur-nya ini. Wow, keren banget. Walaupun ini HP tahun lalu, tapi untuk spek lensanya bagus banget ya. 4G 60fps pula. Dan kita langsung coba di lensa ultrawide-nya ya. Nah, lensa ultrawide-nya juga cukup bagus banget. Ini background blur-nya ini mantap ya. Kerasa banget ya. Ini karena resolusinya 40MP. Dan menurut saya untuk lensa ultrawide di Huawei Mate 30 Pro ini seperti julukannya Cine Lens. Dan untuk review kameranya saya tidak melakukan di saat proses unboxing. Biasanya saya melakukan di proses review. So, stay tune di channel ini. Kalau kalian yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini untuk support channel ini untuk membuat konten seperti ini. Jadi, thank you. Dan lanjut. Dan kemudian untuk fitur-fitur flagship-nya. Karena HP ini adalah HP flagship seperti wireless charging, reverse wireless charging, NFG, IP68, water and dust resistant, even air blaster HP ini sudah tersedia. Jadi, bagi kalian yang tertarik dengan review Huawei Mate 30 Pro di tahun 2021, stay tune di channel ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe my channel. Thank you guys for watching this video. I hope you guys enjoy this video. Have a great day. See you in the next video. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out.